Kasus dana hibah COVID-19 nilai 2 triliun rupiah menemui babak baru. Dalam pras rilis sore tadi, selasa 3 Agustus 2021, di depan gedung Widodo Budi Darmo, Ditreskrimum Polda Sumsel, Kabiat Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriyadi, membeberkan fakta baru. Ia menyebut saldo di rekening biliet tersebut tak cukup untuk penarikan. Fakta ini terungkap setelah pihak kepolisian melakukan koordinasi dan pengecegan terhadap Bank Mandiri di Sumatera Selatan. Pengecegan dilakukan sesuai dengan rekening yang ada pada biliet giro. Meski begitu tak diketahui jumlah nominal pastinya. Terkait nama pemilik rekening, saldo, serta data pribadi menjadi rahasia bank, sehingga tak bisa dibeberkan. Dikutip dari tribun Sumsel.com selasa 3 Agustus 2021, saat disinggung soal perkembangan kasus ini, Supriadi mengatakan saat ini Herianti masih berstatus sebagai saksi. Para penyedik juga masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Diberitakan sebelumnya, Herianti menjanjikan uang tersebut akan cair melalui biliet giro hari ini, selasa 3 Agustus 2021. Tetapi pihak kepolisian belum melihat biliet giro tersebut hingga Senin malam. Terkait janji yang disebutkan oleh Herianti, Direktur Reskrim Mumpolda Sumsel, Kombes Hisar Sialegan, menanggapinya. Ia mengatakan bila janji itu tak terpenuhi, maka Herianti akan kembali diperiksa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!